Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengapresiasi Kipra Pengusaha Wanita Indonesia dalam upaya memajukan perekonomian negara. Yohana optimistis pengusaha wanita akan memegang peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara di masa yang akan datang. Yohana Yambise melontarkan apresiasinya saat membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI yang ke-25 di Denpasar, Bali. Rakenas ini dihadiri oleh 1.400 anggota IWAPI dari seluruh provinsi. Yohana mengapresiasi Kipra Pengusaha Indonesia mulai dari pengusaha kecil, pengusaha menengah hingga pengusaha besar yang ikut berperan memajukan perekonomian negara. Dalam acara ini IWAPI mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Yohana yakin pengusaha wanita akan memegang peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara di masa datang. Sekitar 40 persen perempuan-perempuan pengusaha itu cukup hebat, itu merupakan aset negara yang bisa dipakai dan saya berasumsi bahwa negara ke depan ekonominya meningkat, itu perempuan yang punya.